Soal nilai tukar rupiah, ini Bank Indonesia masih dari Bank Indonesia sodara. BI bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut menggelar ekspedisi rupiah berdaulat. Kerjasama ini memiliki misi utama memastikan ketersediaan rupiah di seluruh wilayah NKRI terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Bank Indonesia juga membangun tugu rupiah berdaulat di sebatik Kalimantan Utara sebagai simbol rupiah sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dan juga Juru Kamerabon Danwi Caksono berkesempatan mengikuti ekspedisi rupiah berdaulat. Berikut laporannya. Bank Indonesia meresmikan tugu rupiah di Pulau Sebatik Kalimantan Utara daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia. Nah apa makna pembangunan dan juga peresmian tugu rupiah akan kita tanyakan langsung kepada Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia ada Pak Marlison Hakim. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, semoga Pak sehat juga ya Mbak ya. Sehat, sehat Pak. Bapak ini kenapa sih membangun dan meresmikan tugu rupiah di Pulau Sebatik? Ada makna khususkah yang ingin disampaikan? Pertama adalah misi negara khususnya yang diimbang Bank Indonesia adalah memastikan ketersediaan uang untuk seluruh di WNKRI. Dan kedua rupiah tidak sekedar transaksi tetapi juga simbol keudaratan negara. Oleh karena itu rupiah wajib hadir di seluruh wilayah Nusantara termasuk di daerah perbatasan. Salah satu daerah perbatasan yang sangat berbatasan langsung secara daratan dengan negara lain adalah di Sebatik ini. Kita punya 11 negara yang berbatasan dengan NKRI. Oleh karena itu Sebatik kita pilih untuk menggaungkan rupiah, masyarakat untuk menggunakan rupiah secara maksimal di sini. Dan tidak ada ruang sedikit pun untuk selain rupiah digunakan oleh masyarakat. Dan salah satu bentuk mengingatkan pada masyarakat adalah bahwa rupiah sebagai simbol keuntungan negara. Oleh karena itu kami dari Indonesia pertama kalinya membangun tugu rupiah berdaulat di daerah perbatasan yaitu di Sebatik. Maknanya apa tujuannya? Pertama menegaskan bahwa rupiah adalah simbol keuntungan negara. Sehingga kita pilih Sebatik dan lokasinya persis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedua, mengingatkan masyarakat khususnya di daerah perbatasan Sebatik ini untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya. Dan juga menegaskan kepada masyarakat negara tetangga sebelah bahwa kalau ingin bertransaksi Indonesia gunakan rupiah. Itulah kira-kira pesan utama dari pembangunan tugu ini. Resmian tugu rupiah ini kan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat. Kegiatan ini kan sudah dilakukan sejak tahun 2012. Bisa disampaikan Pak secara singkat kegiatan apa sih ekspedisi rupiah berdaulat? Tadi yang saya katakan bahwa Bang Indonesia wajib memenuhi keputusan uang di seluruh wilayah NKRI. Dan kita memiliki 17 ribu pulau. Sangat sulit kalau Bang Indonesia melaksanakan itu sendiri. Oleh karena itu Bang Indonesia bekerjasama dengan TNIAL untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T. Terdepan, terluar, terpencil termasuk di Sebatik ini. Oleh karena itu kita lakukan bekerjasama untuk tadi memastikan kebutuhan uang kita melakukan ekspedisi rupiah berdaulat bersama TNIAL untuk mengedarkan uang di wilayah-wilayah 3T tadi. Apa yang dilakukan? Kita melakukan klien manipulasi. Menarik semua uang-uang yang lusuh kita ganti dengan uang-uang yang baru. Terus menyediakan pecan-pecan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian disampai itu juga kita melakukan edukasi tentang rupiah kepada masyarakat. Kemudian juga teman-teman dari Departemen Komunikasi menyampaikan, menyerahkan program Sosial Bang Indonesia. Ketiga, yang keempat adalah yang paling penting adalah bagaimana kami juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang Bang Indonesia dan juga cinta rupiah tadi. Terakhir Pak, target ekspedisi rupiah berdaulat tahun ini seperti apa? Misalnya berapa pulau yang akan dikunjungi, kemudian berapa rupiah yang digelontorkan? Tahun ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan TNIAL melakukan kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat di 18 provinsi dengan target 90 pulau. Meningkat satu provinsi dibanding tahun lalu. Jadi kami dengan TNIAL itu setiap tahun meningkatkan jumlah keunjungan pulau tadi. Nah untuk jumlah total uang penukaran memang bervariasi antara provinsi tergantung tingkat kebutuhannya. Sebagai contoh saja untuk sebatik ini, kami menyiapkan hampir 8 miliar untuk 5 pulau di wilayah Kalimantan Utara. Dan termasuk diantaranya program Sosial Bank Indonesia sebanyak 1,1 miliar. Nah itu, jadi rata-rata setiap pulau itu kita bisa menyiapkan rata-rata hampir sampai 2-3 miliar. Nanti akan ada 19 pulau kegiatan lagi yang akan dilakukan ya Pak. Terima kasih Pak Merlusan untuk waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak, terima kasih. Ya, itu dia bahwa memang negara bertanggung jawab untuk memastikan masyarakatnya hidup dengan makmur, kemudian juga sejahtera dan berkeadilan. Nah untuk memastikan hal tersebut, tentu ekonominya harus dipastikan tangguh. Nah untuk memastikan ekonomi tangguh, tentu rupiahnya juga harus berdaulat. Dian Sili Tonga, Bundan Wicaksono, Kompas TV, Kalimantan Utara.